sudah lama gak bikin video first impression so di video kali ini guys, gue bakal buka 4 buah perfume terbaru dari fragrance world, karena ini tuh perfume-nya SKU-nya banyak banget setiap bulan tuh ada barang baru, sehingga gue udah borong 4 perfume terbaru dari Evo ini guys, dan gue bakal buka ke hadapan kalian, gue bakal kasih liat box dan juga botolnya, serta gue bakal kasih tau untuk wanginya kayak gimana dan juga base time-nya kayak gimana gitu so guys, bagi kalian yang penasaran, 4 perfume ini tuh ada apa aja? check this out oke guys tentu aja, balik lagi sama gue Indofraction yang paling keren seputar perfume di Indonesia tepat sekali no debate, dan yes fragrance world, ini tuh adalah house perfume tim tengah, timur tengah yang tidak pernah bosan untuk ngerilis SKU baru setiap bulannya dan booming dari Evo ini tuh bukan cuman di Indonesia guys, kalau kalian tuh cuman memperhatikan channel gue, kalian ketinggalan zaman karena semua reviewer di dunia ini oke, di planet bumi ini ngebicarain brand yang satu ini dimana untuk beberapa brand kompetitor yang lain yang setiap bulan cuman ngeluarin misalnya 1, 2 macem ada bahkan yang mungkin ngeluarinnya 2, 3 bulan, 1 macem nah, Evo ini setiap bulan mungkin 20 macem nah untuk itulah kenapa Evo tuh banyak banget dibahas gitu guys karena emang gak ada matinya dia tuh meng-clone dengan sangat baik walaupun ada banyak isu yang beredar yang mungkin itu tuh jadi satu sudut pandang subjektivitas setiap individu tapi tetap brand ini tuh gue respect banget so, gue bakal langsung buka aja dari yang pertama yang gue belanja tentu aja ini tuh banyak banget yang tanyain ke gue Bang, gimana nih? udah ada nih yang namanya Proud of You Amber apakah namanya harus Poyah lagi? karena Amber tuh A kan? di ekornya tuh guys, untuk yang satu ini gue bakal kasih nama baru jangan Poyah karena kalau Poyah tuh milik Proud of You Absolute kan? nah yang ini bakal kita sebutin bersama-sama Poyar yes, ada R-nya di belakang yaitu Proud of You Amber so, gue bakal langsung buka aja guys untuk segelnya ini dan ya dia tuh masih datang dengan harga yang cukup terjangkau Rp. 225.000 dimana gue tuh dapetin diskon gede dari Tokopedia potongannya tuh lumayan hitungnya satu buah atau satu botol tuh cuma jadi Rp. 190.000 sekian-sekian gitu nah untuk boxnya seperti ini dimana ini tuh adalah box signatur dari Proud of You series cuman yang berbeda kali ini tuh warnanya warna amber warna coklat chrome kayak gini guys dan di bagian depan belakang seperti ini oke so, gue bakal langsung buka aja dan untuk botolnya tentu aja lo bakal dapetin shade yang mirip banget seperti Proud of You yang lainnya gitu guys karena ini tuh seragam banget cuman yang berbeda dari warnanya once again dimana lo bakal dapetin dengan botol solid bagus banget seperti ini guys dan juga tutupnya yang lumayan cukup berat wow besi men dan bisa dibilang dengan kualitas botol seperti ini sih di harga Rp. 200.000 ya gak ada yang harus kita keluhkan kan betul ditambah juga dengan spray-nya yang bagus banget hmm oke di hidung gue ini tuh adalah pendekatan nati vanilla dan juga berbagai nuansa spices yang lain yang datang dari almond itu sendiri gitu kenapa gue bilang datang dari almond sendiri di dalam tubuh spiciness karena ya di hidung gue baik dari orisinilnya yaitu stronger with you amber yang mana gue juga punya salah satu yang terbaik untuk rilisan menurut hidung gue untuk tahun yang lalu yang mana untuk perubahan dengan di originalnya itu tuh tipis banget tapi yang berbeda untuk yang amber itu yaitu ya nuansa embernya atau seperti layaknya tong kebin vanilla tapi ada gosong-gosongnya itu tuh menjadi sesuatu pembeda di opening dan itu juga yang gue dapetin di ember ini so gue gak bakal komen terlalu panjang tentang perfume ini guys oke ini tuh salah satu perfume terseksi enak banget yang bisa lo pake di malam hari untuk lo kencan misalnya atau lo pengen keliatan seksi di mata cewek gitu ya sekarang dengan tipikal scent seperti ini of course itu adalah scent yang bakal membuat orang lain tuh pengen muji kalian gitu karena emang wanginya sangat mengintimidasi hidung wanita dan kalau kalian tuh belum punya poyo atau poya sebelumnya kalian tuh bisa coba dengan poyar ini karena menurut gue wanginya tuh enak banget sekarang kita next di pembelian berikutnya yang gue belanja ini tuh yang namanya cherry bus dari fragrance world ya masih datang dengan harga 225 ribu tapi yang berbeda ini tuh kotaknya hardbox gue suka banget tomford style oke guys so gue bakal buka dulu untuk segelnya ini dan ya lo bakal dapetin dengan boxnya seperti ini ini tuh warna merahnya cakep banget di depan lo bakal dapetin dengan judulnya dan juga konsentratnya serta isinya 80 ml permukaan dari boxnya juga bagus banget kerasa premium gitu so gue bakal langsung buka aja untuk boxnya ini dan tentu aja lo bakal dapetin dengan botol perfumnya nah seperti yang gue bilang tadi tomford style bottle dimana cherry bus ini juga mengadaptasi hal yang sama baik dari shape botolnya maupun dari tutupnya gitu guys dan menurut gue dengan style seperti ini baik dari botol maupun boxnya ini tuh udah lebih dari cukup untuk kita-kita tuh meraih oh dia tuh mirip apa sih atau dia tuh cloningan apa sih nah tapi waktu gue beli perfume ini di toko yang gue belinya itu tuh diinformasikan itu adalah clone dari tomford electric cherry yang mana sebenernya guys jujur gue tuh belum pernah nyium dengan electric cherry tersebut sehingga gue tuh bakal kasih first impressionnya menurut dari hidung gue apa yang gue tangkap dari perfume ini gitu tanpa membedingkan dengan aslinya so gue bakal langsung semprot aja di blotter of course blotter FW hmm ini tuh kerasa clean cherry gitu nah kalau lost cherry itu tuh kerasa sirupi cherry begitu pun dengan smoke cherry yang ada smokinessnya di opening nah untuk electric cherry ini ini tuh kerasa clean cherry gitu seperti ada sentuhan soapiness yang tentunya masih dengan DNA cherry apakah ini kabar baik atau enggak menurut pendapat gue nih atau selera gue ini tuh justru adalah kabar baik karena jujur ya guys oke lost cherry menurut gue adalah salah satu perfume cherry terbaik atau yang memulai era percerian ini guys sehingga sangat-sangat hype dengan DNA cherry zaman sekarang tapi untuk lost cherry sendiri kekurangannya yaitu dia tuh kurang versatile karena dia tuh sangat sirupi di opening nah dengan adanya electric cherry clone-nya yaitu cherry bass ini ini tuh adalah cherry yang mungkin ya guys oke gue tuh belum full wear sih tapi mungkin ini bisa kalian full wear atau bisa kalian gunakan daily gitu karena ya akhirnya gue bisa menemukan perfume cherry yang bisa gue bakal pakai di siang hari nah sekarang gue bakal langsung next aja untuk yang berikutnya guys yang berikutnya ini ini yang berjudul olfactory musik fast dari Frequence World dengan harga yang masih sama guys 225 ribu lo gak bisa ngebanting harga tersebut so gue bakal langsung buka aja guys tanpa banyak basa-basi lagi untuk segelnya ini dan dilihat dari style bottle-nya ini guys box-nya sorry ini tuh kelihatan seperti style bottle-nya Maison Margiela replica Maison Margiela gitu dan untuk yang musik fast ini dimana lo bakal dapetin dengan gitar di bagian depan dan juga keterangan seperti ini gitu guys ini tuh kayak replika musik festival gak sih yang mana gue tuh pernah punya tapi udah gak ada lagi di gue untuk sekarang gitu dan seri tersebut adalah salah satu seri yang udah discontinue tapi let's see gue bakal buka dulu untuk box-nya gue bakal konfirmasi ke kalian dia tuh mirip musik festival atau justru mirip seperti replika dengan seri yang lain nah sekarang gue bakal buka dulu untuk box-nya dan untuk botolnya guys seperti ini nah salah satu botol tersolid dari Frequence World yang pernah gue pegang dimana ini tuh di bagian bawah glass-nya tebal banget oke ketika lo pegang juga seperti ini dia tuh heavy atau berat dan juga lo bakal dapetin dengan semua keterangan seperti yang ada di depan box-nya tadi di botol ini juga begitu pun dengan kesan sprayer-nya sendiri oke bagus banget guys so untuk old factory musik festival dari Frequence World here we go ini tuh bukan klon dari musik festivalnya replika Maison Margiela tapi ini adalah klon dari Jazz Club yes gue tuh bisa konfirmasikan hal tersebut ini adalah kloningan Jazz Club by Mason Martin Margiela kenapa gue bilang seperti itu ya karena Jazz Club tuh sangat kuat dan identik banget dengan nuansa Tobacco Embry Fruity yang begitu melekat ketat atau melekat kuat dengan DNA dari Jazz Club tersebut so guys ini tuh adalah alternatif yang baik untuk kalian yang pengen ngerasain sensasi Jazz Club di harga Rp. 225.000 doang karena Jazz Club tuh sekarang mahal ya Rp. 1,5 Rp. 1,6 untuk discounter untuk di retail itu tuh ada di Rp. 2,5 kalau gue gak salah ingat dan dengan nuansa yang seperti ini yang kerasa seperti kalian tuh lagi duduk di bar sambil mendengarkan home band yang lagi bawain musik style jazz gitu tentu aja ini tuh lebih cocok digunakan di sore kemalem untuk special occasion gitu guys daripada untuk daily wear untuk di siang hari dan untuk yang terakhir yang bakal gue buka of course dari FW ini yang berjudul Pride Red Moon udah perform 100 mili yuk mari kita bakal langsung buka yuk untuk cycle-nya ini gue udah gak sabar banget pengen yun karena denger kabar bukan cuma denger kabar juga sih dari boxnya ini ini tuh adalah cloningan dari Prada Luna Rosa yang mana Prada Luna Rosa adalah salah satu lini Prada yang paling gue suka ya sebenernya kalau bicarain Prada sih hampir rata-rata semua Prada cowok gue suka baik dari seri Infusion dari seri Ember dari seri Loam baik seri Luna Rosa hampir semua gue suka tapi untuk meng-highlight Luna Rosa itu sendiri gue tuh secara personal paling suka dengan yang di original Audit Wallet yang first release nah gue bakal langsung buka aja guys untuk boxnya ini tapi sebelum itu kalian tuh lihat dulu untuk boxnya dimana lo bakal dapetin judul merek semuanya ada di depan ini guys bagian belakang seperti biasa ada sticker authenticity dan seperti ini dan gue bakal langsung buka aja guys dan botolnya bahkan dimiripin banget sampai ke botolnya dong ya lo bakal dapetin dengan botol yang hampir semuanya tertutup dengan warna silver seperti ini tapi ada gradasi di bagian bawah sehingga bisa kalian lihat untuk level jusnya yang terpenting of course yaitu wanginya gue bakal semprot dulu ya ini tuh emang ada kemiripan walaupun tidak mirip banget ya maksud gue yaitu untuk DNA nya dia tuh berjalan ke clean lavender sopy smell yang emang mirip seperti Luna Rosa di original tapi ada yang something different gitu di opening dari perfume FW ini yang mana di hidung gue dia tuh punya sensasi sweet spicy yang gue belum tau ini tuh datang dari mana tapi intinya dia tuh memberikan twist di perfume yang ini apakah jatuhnya bakal lebih enak atau enggak ya itu tuh kembali ke selera hidung kita masing-masing sih tapi untuk perfume yang gue buka empat ini guys perfume ini Red Moon ini yang paling versatile ini tuh yang bisa kalian gunakan siang malam gitu correct kalau gue salah tapi ini tuh yang pertama mengklon Prada Luna Rosa sepengetahuan gue sehingga menurut gue ini tuh adalah salah satu perfume yang wajib untuk kalian cek kalau kalian tuh mencari sebuah perfume dengan karakter DNA yang kuat tapi dengan harga yang murah gitu dan pada akhirnya untuk keempat ini mana yang menurut kalian tuh wajib untuk dibikin full reviewnya di Youtube gue gitu dan silahkan juga tulis di kolom komentar jika kalian tuh punya pertanyaan yang lain thank you so much for watching kita akan ketemu di next video and keep smelling good pao